Assalamualaikum lanjut dengan yang manis-manis ya berbagai macam jenis kolak biasanya selalu jadi hidangan wajib saat bulan ramadhan takjil yang satu ini sangat diminati dari berbagai kalangan usia cus langsung otw masak bahan yang digunakan untuk memasak kolak pisang kolang kaling antara lain 800 gram pisang kepok boleh dikukus dulu ya atau langsung main jemblong tapi kalau saya lebih suka main jemblong-jemblong aja yang pasti lebih praktis dan cepat tapi kembali lagi ya sesuai selera 150 gram kolang kaling boleh direbus duluan 300 gram gula merah 1000 ml santan 2-3 lembar daun pandan diikat simpul kemudian gula pasir garam dan vanili masing-masing secukupnya sesuai selera ya ini hasil gula merah yang direbus duluan kemudian saya saring kenapa direbus duluan dan disaring? karena terkadang gula merah di pasaran kalau tidak disaring terlebih dulu sedikit agak kotor makanya saya saring ya kemudian rebus air gula merah tadi santan, gula pasir garam, vanili, dan daun pandan terlebih dulu selamat menikmati masukkan kolang kaling kemudian nanti disusul dengan pisang ya potong-potong pisang sesuai selera nantinya aduk sesekali gunakan api kecil aja ya dan untuk jumlah gula merah gula pasir dan kekentalan santan sebenarnya bebas ya bisa diubah sesuai selera masing-masing semoga bermanfaat dan selamat memasak jangan lupa dikuknya di kolom komentar ya selamat menikmati 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 selamat menikmati